Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Bang UroMedia. Kali ini kita akan mempelajari tentang Microsoft Office PowerPoint. Pada dasarnya ada 3 cara untuk mengisi background pada Microsoft Office PowerPoint. Cara yang pertama adalah cara yang paling mudah, cara yang paling praktis dengan memilih desain yang sudah disediakan di PowerPoint. Kita tinggal pilih salah satu desain yang ada dan sudah langsung masuk backgroundnya. Kemudian cara yang kedua kita bikin background secara manual. Sini saya akan buat file baru. Cara yang manual pun ada 2 tipe teman-teman. Yang pertama dengan menggunakan shape. Shape itu rectangle yang kita masukkan ke slide. Dengan cara kita klik insert. Kemudian kita pilih shape. Dan kita pilih yang kotak ya. Kemudian kita buat kotak disini. Kita tutupi seluruh slide. Setelah itu kita klik kanan di tengah kotaknya ini. Kemudian kita format shape. Nah, pada bagian fill ini kita isi dengan picture. Pilih menu insert. Kemudian kita cari file-nya. Misalnya di slide 1 akan saya isi dengan background ini. Kemudian kita coba tambahkan 3 slide lagi. Di slide kedua. Kita tambahkan lagi insert. Tutupi. Tutupi. Picture. Kita ganti ya. Kita ganti background. Dan begitu seterusnya sampai ke slide keempat. Cara yang berikutnya adalah dengan format background. Di tengah slide kita klik kanan. Kemudian kita klik format background. Caranya sama di picture. Insert. Kita pilih file-nya. Ini. Dan dilakukan hal yang sama pada slide yang berikutnya. Dan seterusnya sampai semua slide terisi dengan background. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah dengan shape itu background kita bisa digeser atau dipindah. Sementara kalau dengan format background itu dia langsung nempel dan permanen pada slide kita. Itu dia tutorial singkat cara mengisi background pada slide powerpoint. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya. 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 Terima kasih.